Korupsi di masa bencana bisa dihukumati Sebenarnya ide Pak Jokowi sangat baik Dan saya tahu itu kalau dilaksanakan dengan baik akan sangat bagus Tapi pelaksanaannya sangat bagus Masa itu vendor uang guru itu staff khusus presiden Alamat pemilik sahamnya, beneficial ownernya ada di Singapura, ada di Amerika Mau begini konyolnya kita Siapa yang tak khusus presiden Saya kasih contoh ada anak muda Mirim surat ke camat-camat atas nama COVID Enggak, itu bahagian saja staff khusus Anak muda, saya muda Pak, enggak pernah rampok uang rakyat Ini anak baru umur 20-an tahun, rampok uang rakyat Malu kita jadi anak muda Kita minta tolong ketua mainkan ini Yang luar biasa ini pandemi COVID Pasal 2 sudah mengingatkan hukum mati Hukum mati Tapi saya ingin ini semua terukur Mulai dari perencanaan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan dan sebagainya Harus ditindak tegas penggunaan donasi yang dikatakan tadi Kemudian juga bagaimana juga dengan masalah pengambilan kebijakan Nah ini yang saya katakan pencegahannya di sini KPK juga harus bisa mencermati aspek good governance Bener nggak kebijakan pemerintah diambil Dari prosedurnya, mekanismenya, tata cara, do process of flow Harus kelewat perpul misalnya Apa cukup dengan undang-undang? Cukup dengan surat edaran? Cukup dengan rapat koordinasi? Kita juga bicara yang namanya ada daulat rakyat di sini Pak Yang namanya keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara Nggak bisa diambil alih oleh beberapa pihak saja Berikutnya juga kita ingin sampaikan Pak Ketua Pak Ketua ini lembaga negara, pimpinan lembaga negara Presiden sebagai kepala negara yang pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi DPR membuat undang-undang menetapkan APDN Pak Jadi keundangan kita ini juga harus dijaga Pak Bicara besar, bicara peruntukan itu daulat rakyat Makanya saya katakan Ketua nanti tolong dikaji itu Perpu Berikutnya lagi bicara materi muatannya Perpu Apa boleh materi muatan mengatur kebijakan yang seperti itu? Apa tidak melampaui keundangan undang-undang? Menabrak faksun konstitusi? Menegasikan kekuasaan pemerintahan negara Pak Jokowi? Nanti saya ingin analisa nih Menghilangkan daulat rakyat Pemeriksaannya juga nggak ada Pengawasannya juga nggak ada KPK pun juga dihilangkan ini Nah ini yang kita katakan KPK harus tampil Saya nggak bicara ruang guru kecilan itu Ini yang gede-gede seperti ini Apa sudah gawat sekali Ketua? Harus kita buat Perpu Kebutuhannya begitu mendesakkah? Apa gunanya Menteri? Pejabat negara kalau begitu? Di saat keadaan genting lepas tangan pada ketakutan Nggak mau minta tolong minta imunitas Kasian ini Pak Jokowi Nggak ada yang mau berani ngambil kebijakan Nggak ada yang mau pasang pekerjaan Tapi minta fasilitas Bahkan sekarang mau kerja Minta imunitas Ketua saya minta betul Bagaimana strategi dan pembiayaan serta postur Tadi Ketua katakan 405T untuk 75T untuk kesehatan Pak Yang lainnya nggak tahu 110 untuk pemulihan dikasih ke siapa? Negara mau pinjam seribu triliun Pak Untuk apa? Jangan-jangan dengan Perpu bisa jadi kekuasaan baru Di atas kekuasaan Presiden Nggak usah pakai kampanye lagi nih Ada orang lagi jadi jagoan Pak Bisa jadi Presiden 2024 dengan modal Perpu Pak Ketua saya ingin katakan Kita harus jaga Pak Jokowi Jangan sampai beliau tersandra Yang bawa mobil orang nanti dia yang tanggung jawab Kalau nabrak Bahasa sederhananya begitu Jangan sampai juga ada desain besar Ketua Jangan sampai ada kooptasi kekuasaan pemerintah Yang berkuasa saat ini Atas nama undang-undang Ketua harus jaga juga ini Dalam aset pencegahan Saya ingin katakan DPR bukannya tidak tahu DPR bukannya tidak mengerti Bukannya DPR bodoh Tapi kita katakan DPR bersabar Mau sampai mana langkah mainnya ini? Kami mau KPK ini proaktif Menjaga dan melindungi pemerintahan yang sah Memberikan masukan Rekomendasi terkait dengan Kebijakan-kebijakan yang anomali Dan menyimpang Di negara mana saja Ketua Ini bukan ke kami Ada COVID Tapi tiba-tiba dibuat perpu seperti ini Ini Ketua gak usah repot-repot Ngurusin yang kayak gitu Ini di Hulunya dulu dimainkan Kita bukan Gak tahu ini mainan siapa Desain siapa Siapa yang diuntungkan Ketua Beneficial owner dari semua ini kan kami juga tahu Itu yang pertama Nah kemudian Ketua Bagaimana juga Pembentukan tim khusus tadi Ketua mengatakan tim khusus untuk mengawal Bekerjasama dengan SAPGA Sejauh mana giat monitoringnya Dalam konteks PJB Dalam konteks evaluasi Dalam konteks alokasi penggunaan anggaran KPK akan sikat Jika ada korupsi ALKES Bidah hanya sikat korupsi ALKES Bia cukai diperiksa juga Distribusi jumlah dan spek Bagaimana dengan sinyal men Menteri Menek BUMN Ada mafia ALKES ketua Praktek kotor PJB Obat ALKES dan APDD Untuk BUMN dan di luar BUMN Saya udah katakan ini Berkali-kali mafia obat ini Gak hanya dari dulu sudah Harga obat 1 rupiah jadi 1.000 perak Alasan generik Bisa juga 10.000 Nah kemudian juga mafia farmasinya dong ketua 90% saat ini obat berasal dari luar negeri Bahan bakunya Kok bodo sekali kita ketua Ini desain besar perusahaan farmasi pak Ini yang harus diangkat Bagaimana juga ALKES masih import sebagian besar Padahal kita bisa pindah juga bisa KPK harus bisa mengingatkan negara Dalam konteks pencegahan Kita harus berdaulat Bagaimana BUMN harus menjadi frontier-frontier Tapi BUMNnya benar Jangan sampai kita terjebak sama short term policy Yang ujung-ujungnya duit Ujung-ujungnya proyek Sehingga memakmurkan para trader Dan menjaga kekuasaan para mafia Berikut tituan ini hanya sebagai ria kecil Penunjukan platform digital tanpa tender Untuk proyek kartu prakerja Senilai 5,6 triliun Gagasan Pak Jokowi ini bagus Omnibus law Semuanya bagus Tapi diimplementasikannya Dipangkas sama orang-orang yang enggak benar Implementasinya dipenggal Bagaimana 8 vendor digital tanpa tender Yang diberikan kuota raksasa ketua Permen raksasa oleh pemerintah Bagaimana bisa terjadi Bagaimana strategi pengawasannya Dan tidak cukup dengan mundur pak Ini korupsi Salah satu vendor uang buru itu Staff khusus presiden Alamat pemilik sahamnya Beneficial ownernya ada di Singapura Ada di Amerika Mau begini konyolnya kita Siapa yang terlibat diusut Berikutnya juga mengenai Masalah praktek-praktek menghisap Yang dilakukan oleh Ring 1 Istana ini Dalam konteks staff khusus presiden Saya kasih contoh Ada anak muda Mirim surat ke camat-camat Atas nama covid Enggak bubarin aja Staff khusus Anak muda Saya muda pak Enggak pernah rampok uang rakyat Ini anak baru Umum 20 tahun Rampok uang rakyat Malu kita jadi anak muda Kita minta tolong ketua Main dan ini